Ya, Komando Pasukan khusus Kopassus merayakan hari jadinya yang ke-67. Pacara perayaan digelar di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta dengan berbagai atraksi ketangkasan prajurit. Pasukan Korups Barat Merah ini menggelar upacara bersama dalam rangka perayaan hari jadinya Kopassus yang ke-67 di lapangan upacara Markopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Dalam perayaan ini ditampilkan serangkaian atraksi oleh prajurit-prajurit Kopassus, diantaranya atraksi memecah besi bajang. Tema yang diangkat dalam perayaan Kopassus ke-67 ini adalah mewujudkan prajurit Kopassus yang profesional, kuat, tangguh, serta adaptif menghadapi tantangan global. Panglima TNI Republik Indonesia, Marsikal Hadi Cahyanto, dalam pidatonya mengungkapkan kebanggaannya pada prajurit Kopassus atas pengabdiannya pada bangsa dan negara. Selain itu hadir pula mantan Panglima TNI, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Capres Prabowo Subianto. Jadi hari ulang tahun Kopassus yang ke-67 Kopassus ini, ini adalah bentuk daripada puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan umur 60 juta tahun Kopassus, sampai saat ini dan detik ini, Kopassus masih berdiri, tegak, kokoh, dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab prajurit Kopassus, tapi juga seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali dan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Farangi Purba, Ainis, melaporkan.